Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Honey Badger vs Komodo Siapa yang lebih hebat? Honey Badger atau Musang Madu atau Ratel merupakan salah satu hewan berukuran sedang yang sangat terkenal karena keberaniannya Sementara Komodo merupakan gadal terbesar yang habitat utamanya hanya ada di wilayah Indonesia yaitu di sekitar Nusa Tenggara Timur Dalam video ini, admin akan coba membandingkan kemampuan keduanya dan di akhir video kita akan mengetahui siapa pemenangnya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar Honey Badger memiliki tubuh berukuran sedang, tapi mereka kuat Panjang tubuhnya sekitar 55 hingga 77 cm Tingginya antara 23 hingga 28 cm dan beratnya antara 5 hingga 15 kg Ukuran mereka bisa saja lebih besar hingga mencapai 20 kg Honey Badger adalah hewan terbesar di Afrika dari keluarga Mas Deliday Sementara Komodo memiliki tubuh besar dan panjang Panjang tubuhnya antara 2 hingga 2,5 meter dengan berat antara 60 hingga 90 kg Tapi ada bula yang mencapai panjang lebih dari 3 meter dengan berat lebih dari 100 kg Komodo merupakan gadal dengan ukuran terbesar Panjangnya hanya kalah dari Piawak Papua Dari ukurannya, Komodo lebih besar dari Honey Badger Komodo disamakan dengan sosok naga Mereka sendiri adalah gadal monitor yang berukuran besar, panjang, dengan penampilannya gagah Komodo biasanya terlihat dengan air liur yang keluar dari mulutnya Dengan penampilannya itu, rasanya mereka memang pantas dijuluki sebagai naga Sementara Honey Badger memiliki penampilan yang sangar Wajahnya menunjukkan sifatnya yang agresif dan pemberani Bulunya kasar dengan warna hitam bermotif putih Mereka adalah sosok yang lumayan berbahaya Bahkan bagi hewan yang lebih besar darinya Dari penampilannya, Admin lebih menyukai Honey Badger Mereka seakan sudah menunjukkan kengeriannya hanya dari penampilannya saja Dalam perbandingan ini, Honey Badger unggul Mereka punya suara yang berisik Meski biasanya, mereka jadi hewan pendiam Suara Honey Badger agak mirip seperti Tasmania Devil Sementara Komodo, mereka mirip seperti reptil berumumnya Mereka lebih banyak diam dan hanya mendesis Dari beberapa informasi yang ada Honey Badger punya gigitan yang lebih kuat daripada Komodo Perbandingannya sekitar 1 banding 5 Rasanya wajar saja jika kita melihat bagaimana bentuk rahang dan deretan giginya Honey Badger bisa memakai gigitannya untuk mencapai daging dan bahkan merumumkan tulang Sementara gigitan Komodo mampu merupakan kulit mangsa dan mereka juga bisa mencapai daging mangsanya Honey Badger bisa mempunyai makanannya Sementara Komodo biasanya makan dengan cara yang mirip seperti buaya Komodo dikenal sebagai sosok yang berbahaya Serangan utamanya adalah gigitan, tapi dengan tambahan racun atau ada bule yang mengatakan bisa beracun atau bahkan bakteri yang ada pada air liurnya Ketika melakukan gigitan, Komodo menyuntikkan racunnya hingga menyebabkan korupanya lemas dan kehilangan banyak darah Selain gigitan dan racunnya, Komodo juga punya serangan cakar Biasanya digunakan ketika bertarung, tapi mereka juga memakainya ketika menggali tanah Jangan lupakan pula serangan ekor yang mirip seperti campuk Honey Badger punya serangan utama berupa gigitan dan cakaran Serangan itu sering menyebabkan lawannya tidak berdaya Apalagi mereka melakukan serangan bertupi-tupi Honey Badger juga dikenal sebagai hewan yang kebal terhadap beberapa bisa dan racun Menyebabkannya susah dikalahkan oleh ular dan hewan berbisa lainnya Dari senjata alaminya, Komodo punya senjata yang lebih banyak daripada Honey Badger Honey Badger adalah hewan yang lincah Meski sebenarnya mereka bukanlah berlari yang terlalu cepat Kecepatan Honey Badger ada di kisaran 20 hingga 30 km per jam Dengan kecepatannya, mereka sering mengalami masalah dalam suatu pengejaran Untungnya, kekurangan kecepatan mereka bisa diimbangi dengan kemampuan lainnya Sementara Komodo punya kecepatan sekitar 20 km per jam Tubuhnya yang besar dan struktur kakinya membuat mereka kesulitan dalam bergerak cepat Meski terbilang lambat, tahu mereka masih mampu mengejar mangsanya karena stamina mereka yang besar Dalam berbandingan kecepatan, Honey Badger masih lebih cepat daripada Komodo Honey Badger jarang terlihat berenang atau bahkan menyelam Meski mereka diyakini bisa berenang Sementara Komodo merupakan berenang yang handal Mereka sendiri bisa berenang cepat dan bahkan menyelam Tentu perbandingan ini dimenangkan oleh Komodo Sebenarnya, Komodo bisa memancat pohon ketika masih kecil Tapi kemampuan itu mulai menghilang ketika mereka dewasa Tubuhnya yang besar menyebabkannya kesulitan memancat Tentu bukan tandingan Honey Badger yang jago memancat Mereka bahkan beberapa kali berpuru di atas pohon Komodo bisa saja berkumpul dan makan bersama Mereka sering berada dalam suatu kerumunan Berbeda dengan Honey Badger yang solitar dan hanya berkumpul dengan keluarga kecilnya Jadi dalam perbandingan ini, Komodo menang dalam hubungan sosial yang lebih baik Honey Badger punya menu makan yang sangat beragam Mereka sering memangsa serangga, hewan kecil, ular entah yang berpisah atau bahkan ular piton Lalu mereka juga memburu burung, hewan berukuran sedang, buaya kecil, dan lain sebagainya Target buruannya tidak terlalu besar Mereka juga kadang jadi scavenger bersama haina, jakal, dan burung pemakan bangkai Sementara Komodo punya menu makan yang lebih beragam dan tentunya lebih greget Mereka bahkan bisa memburu hewan besar seperti rusak, berbau, dan lain sebagainya Komodo jadi pemangsa puncak di habitatnya Dalam perbandingan ini, Komodo menang dengan mangsa yang lebih besar dan statusnya sebagai pemuncak rantai makanan Honey Badger mengendalkan cakar tajam, gigitan kuat, kelincahan, keberanian, serta ketahanan tubuhnya Dengan kemampuannya itu, mereka bisa memburu beberapa mangsa greget Ketika mangsa sudah diincar, maka kesempatan mereka untuk bisa selamat terbilang kecil Mengingat betapa Honey Badger adalah hewan pemberani yang tidak mudah menyerah Honey Badger biasanya menghabisi mangsanya dulu sebelum memakannya Sementara Komodo jarang memakai serangan cakar atau campukan ekor ketika berburu mangsa Mereka biasanya hanya melakukan gigitan kecil Dimana gigitan itu menyebabkan kerupanya lemah karena adanya bakteri atau racun yang ada pada air liurnya Setelah melakukan gigitan, Komodo tinggal bergerak santai Mengikuti jejak buruannya yang mulai lumpuh dan akhirnya sekarat Komodo tidak peduli dengan kondisi mangsanya Mereka akan mulai memakannya meski mangsa masih hidup sekalipun Dalam perbandingan ini, Komodo punya teknik berburu yang lebih efektif Mereka tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk melumpuhkan mangsanya Karena bantuan air liurnya Honey Badger jarang sekali diburu karena bulunya kasar dan tebal Kulitnya keras dan susah dikalahkan Hanya ada beberapa pemangsa yang terbilang sering memangsa Honey Badger Mereka adalah macan tutul dan buaya Tapi ada banyak pesaing yang bisa mengalahkannya Misalnya singa, ular piton, haina, anjing liar, dan lain sebagainya Belum lagi jika mereka harus melawan hewan yang ukurannya lebih besar Tentu ukurannya berpengaruh terhadap hasil pertarungan Sementara Komodo, mereka adalah pemangsa puncak Dimana tidak ada hewan lain yang memburunya Selain berbahaya, Komodo juga hidup di habitat yang jauh dari pesaing Apalagi pemangsa Tentu Komodo lebih aman daripada Honey Badger Honey Badger dinopatkan sebagai hewan paling pemberani Manusia mengenalnya sebagai sosok yang tangguh dan agresif Tapi mereka tidak punya hubungan yang dekat dengan manusia Sifatnya yang buas menyebabkan mereka susah didekati manusia Berbeda dengan Komodo Meski berbahaya, tapi mereka disukai manusia Banyak turis yang jauh-jauh datang ke Indonesia Demi bisa menyaksikan Komodo secara langsung di habitatnya Kehidupan mereka juga masih terus dibelajari oleh para ilmuwan Komodo punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia daripada Honey Badger Keduanya hidup di habitat yang berjauhan Dan tidak mungkin bertemu secara langsung Manusia juga tidak mempertemukan keduanya Jadi tidak ada bukti pertarungan di antara mereka Tapi jika mereka harus bertarung, kira-kira siapa yang menang Komodo sepertinya bisa melakukan gigitan telak Mengingat ukuran Honey Badger yang tidak terlalu besar Tapi mereka harus mendapati kenyataan Jika tubuh Honey Badger diselimuti bulu tebal kasar dan kulitnya juga keras Belum lagi kegebalan tubuhnya yang membuat serangan air liur komodo tidak terlalu berfungsi Honey Badger sendiri tidak akan tinggal diam Mereka akan menyerang balik dengan gigitan dan cakarannya Jika kita melihat kemampuan keduanya Mereka punya peluang menang yang sama besar Jadi dalam perbandingan ini hasilnya imbang Dari beberapa perbandingannya ada Komodo unggul dari ukurannya, senjatanya, kemampuan berenang, kelompoknya, jenis makanannya, teknik berburunya, pesaingnya, serta hubungan dengan manusia Sementara Honey Badger unggul dari penampilannya, suaranya, gigitannya, kecepatannya, dan kemampuan memancatnya Hasil akhirnya komodo lebih hebat daripada Honey Badger Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton